Intro Maling motor ini emang beda dari yang lain Cek Iders Roman-romannya sarungnya yang digunakan pelaku ini dipakai supaya warga tidak curiga dengan gelagatnya Yaelah bang, sarung tuh dipakai buat sholat, bukan jadi aksesoris woy Sebelum beraksi, pelaku mesti mengeluarkan jurus celingat minggu dulu Cek Iders Merasa sudah aman, maka pelaku mencoba merusak kunci motor Namun endingnya pelaku gagal mencuri Cek Iders Bang Maling harus rela pulang dengan harapan palsu Yaudah sih bang, daripada kerjanya Maling Mulu, mendingan cari kerja yang halal Intro Ini dia Cek Iders, pelaku curanmor yang gagal melalikan diri akibat terjatuh bersama motor curiannya Kesal dengan ular pelaku, maka warga berusaha menangkapnya tuh Bukannya menyerah, pelaku malah menantang warga Cek Iders Endingnya itu pelaku curanmor justru jadi bulan-bulanan warga Di waktu yang tepat, polisi langsung mengemankan pelaku dari amukan warga Intro Aduh, aduh Warga negara asing di Bali ini malah bikin contoh yang gak baik Cek Iders Udah dikasih pelayanan demi bisa glowing, eh malah ogah bayar Aduh, ini mah namanya bule kere kali ya Kesal karena si bule ogah bayar, maka membuat karyawan jasa pencantikan geram Cek Iders Keributan keduanya pun tak terhindarkan, sehingga mereka terlibat aksi tarik-narik Usut punya usut, dari keterangan isi chatnya, WNA ini bukannya membayar Malah mencari masalah kepada karyawan dan bahkan berniat merampas uang di kasir Intro Inilah video amatir rekaman warga yang sedang menggotong orang sakit Menggunakan tandu kain dengan sepotong kayu sebagai penyangga Melewati sungai dan jalan yang rusak Di jorong 4 Rotan Geta Nagari Muaro Sungai Lolo Kejamatan Bapak Tunggal Selatan Masyarakat terpaksa menggotong salah seorang warga yang sedang sakit Agar segera mendapatkan perawatan medis Hal ini dilakukan karena akses jalan yang rusak para tidak bisa dilewati kendaraan Pasca dihantam banjir dan tanah longsor Karena kondisi longsor dan juga banjir Yang juga termasuk yang ditombang di jorong tanah geta Itu ada titik longsor yang sangat parah sehingga menutup jalan Sehingga tidak bisa dilalui oleh roda dua Karena masih minimnya fasilitas kesehatan di daerah Mapa Tunggal Selatan Dan semakin buruknya akses jalan pasca bencana banjir dan tanah longsor Masyarakat berharap adanya perhatian khusus pemerintah daerah Dari Pasaman Sumatera Barat, Ari Yohanas, Ainyus melaporkan Pelaksanaan eksekusi tanah di kampung Kaduhau, Desa Kaduhau, Kejabatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten Diwarnai aksi penolakan warga Warga yang terdiri dari emak-emak merasa keberatan dengan putusan pengadilan Dan menolak tanahnya dieksekusi Karena putusan yang dihasilkan pengadilan negeri rangkas bitung dianggap salah objek Objek yang akan dieksekusi pengadilan negeri rangkas bitung adalah Blok 19 Tapi dalam kenyataannya pengadilan negeri malah melakukan eksekusi di Blok 102 Hal ini tentunya membuat geram warga yang menepati Blok 102 Yang mengakibatkan penolakan eksekusi karena salah objek Kita menghormati keputusan negeri rangkas bitung Untuk melakukan bagaimana sewajibnya menegakkan hukum Kalau memang Persil 19 yang akan dipasang pelang Lakukan di Persil 19 pada voksinya Bukan di sini, di sini Persil 102 Jadi salah objek kalau Persil 19 dipaksakan Pada tanah hamparan 102 Saya kasih sampling Itu rumah yang latai atas Dia Persilnya 102 Ini rumah saya 102 Kenapa saya harus jadi 19? Saat dibintai keterangan Pihak pengadilan negeri rangkas bitung tidak memberikan keterangan Dan langsung pergi dari lokasi eksekusi Dari Lebak, Banten Iskandar Nasution INews melaporkan Halo selamat pagi Pemirsa Selama 60 menit ke depan Kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik Bersama saya Sabri Rasila Inilah Buletin Anews pagi selengkapnya Pemirsa Satuan Narkoba Polaris Pelabuhan Berlawan Menggerebek Kampung Narkoba Di kawasan kompleks Yuka Medan Marelan, Sumatera Utara Dalam penggerebekan tersebut Salah seorang pengedar narkoba berontak Dan melawan petugas saat ditangkap Satuan Narkoba Polaris Pelabuhan Berlawan Langsung bergerak cepat ke salah satu tempat tongkrongan Pelaku penyalahgunaan narkoba Di kawasan kompleks Yuka Jalan Abdul Sani Mbutalib Lingkungan 20 Kelurahan Terjun Kejamatan Medan Marelan, Kota Medan Saat dilakukan penangkapan Seorang pemuda yang merupakan pengedar narkoba Jadi Sabri Sempat memberontak dan melawan petugas Tak sampai di situ Sejumlah ibu rumah tangga yang diduga merupakan kerabat pelaku Juga sempat beradu mulut Dan mencoba menarik pelaku dari tangan petugas Dari hasil penggerebekan Petugas berhasil berangkap 3 orang pengedar dan pengguna narkoba Polisi melakukan penerbukan Namun dari beberapa pelaku ini Ada yang melawan Terhadap petugas polisian Jadi itu mereka setelah dilakukan penangkapan Di daerah terjun Daerah UK terjun Mereka melakukan perlawanan Terhadap polisian Namun bisa diamankan Dari masing-masing saku celana para pelaku Petugas menemukan sedikitnya 6 paket sabu Seberat 8 gram Puluhan plastik lip Uang tunai Serta handball Kini ketiga diboyong ke Polris Pelabuhan Belawan Untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan Dari Medan Sumatera Utara Yudha Bahar AINews laporkan Aparat kepolisian Ilir Barat Palembang Sumatera Selatan Masih mengejar pelaku begal Yang beraksi di siang hari Menggunakan senjata api Korban yang ketakutan dikejar pelaku Terpaksa meninggalkan sepeda motornya Di tengah jalan Sambil berteriak Minta tolong Rekaman CCTV yang beredar Memperlihatkan aksi nekat pelaku begal Sepeda motor Yang mengejar korbannya Sambil menodongkan senjata api Korban yang ketakutan Terpaksa meninggalkan sepeda motornya Dan berlari meminta tolong Aksi begal dilakukan siang bolong ini Terjadi di Jalan Putri Kembang Dadar Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu Palembang Sumatera Selatan Korban bernama Ekin Teofanka Berusia 16 tahun Korban menceritakan perisewa tersebut Dialami saat pulang antar adiknya Kedua pelaku yang berboncengan Sempat memepet sepeda motor korban Dan memaksanya berhenti Dengan mengancam akan melukai korban Menggunakan senpi Kasus ini masih ditangani Aparat Polsek Ilir Barat 1 Palembang Pemirsa aksi heroik dilakukan Seorang gadis muda yang menggagalkan Penjamretan telepon genggam miliknya Di sebuah gang di Jamatan Tanah Sarayal Kota Bogor, Jawa Parat Meski disiram bubuk boon cabai Korban pun lalu menghajar tersangka Hingga akhirnya ditangkap warga Korban penjamretan telepon genggam Bernama Silmi ini Hendak melakukan visum Usai menjalani pemeriksa Di Mapolsek Tanah Sarayal Bogor Sebelumnya ia sempat Dilarikan ke rumah sakit Usai disiram bubuk cabai oleh pelaku Dan mengalami luka ringan Pada bagian muka Peristiwa ini bermula Saat korban yang tengah pulang kerja Tiba-tiba diserang tersangka Di sebuah gang kecil Di gedung padang Tanah Sarayal Korban yang memiliki kemampuan Bela diri ini Lalu menghajar pelaku Hingga menjatuhkannya Kedalam selokan Korban pun lalu berteriak Hingga pelaku yang berupaya Melarikan diri ini Berhasil ditangkap warga Dari tangan tersangka Petugas pun menyita Kemasan bubuk cabai Dan telpon genggam milik korban Pake kubur cabai Kayak semacam Aida gitu Aku langsung kayak Nanti rampas hape aku Aku pukul ini Di ronjok lagi Akhirnya disitu cekco Sampai akhirnya Aku dia banting kekali Habis itu Akunya Banting Karena udah gak kuat Udah kabur Di lokasi ini udah gak ada Kelapu gitu Sempat dikejar Sempat dikejar Kayak nyari sampai ke Stainwood Padahal dia Mumpet di bawah tangga Misalnya dua kali Bulat balik Itu kelangkaan Nama saya itu Atas perbuatannya Duda asal Ciamis Jawa Barat ini pun Terancam hukuman Lima tahun penjara Pada saat akan pulang ke rumah Di setegang Dia langsung Dirempas Lebuk cabe Dan Saat makanya Kelipan itu Langsung makanya Dirempas oleh Paku Dari Bukur Jawa Barat Andi Firman Syah Ayus melaporkan Jalan pergantian tahun Aparat kepolisian Si Di Sidor Jawa Jawa Timur Memusnahkan Ribuan botol Minuman keras Hasil razia Yang dilakukan Di sejumlah daerah Polisi imbau Pengada masyarakat Untuk merayakan Malam pergantian tahun Melalui kegiatan positif Lebih dari Lima ribu Botol Minuman keras Dari berbagai jenis Dimusnahkan Di halaman Mapol Resta Sidor Jawa Ribuan botol Miras ini Rencananya Akan digunakan Sejumlah warga Untuk perayaan Malam pergantian tahun Ribuan botol Miras ini Hasil razia Yang digelar polisi Di sejumlah Toko dan warung Sementara Sebagai upaya Menciptakan Suasana aman Dan kondusif Saat malam Pergantian tahun Polisi akan Melakukan penyekatan Di wilayah Batas kota Sejumlah personil Kepolisian Akan disiagakan Di tiga titik Batas kota Yang menjadi Perbatasan Kota Sidor Jawa Dengan Kota Surabaya Pasuruan Dan Mojokerto Penyekatan Untuk dari Yang luar Wilayah kota Sidoarjo Untuk yang Masukin kota Kita akan Menempatkan Persoleh-persoleh Kalau memang Nanti di kota Sudah kelihatan Padat Dan penuh Kita akan Tutup Masuk Yang memicu Keramaian Yang bisa Mengganggu Ketertiban Umum Dari Sidorjo Jawa Timur Pramono Putra Ainyus Melaporkan Pemirsa Pelanggian Ikan Di Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara Sudah mulai Dipadati Warga Yang merayakan Malam Pergantian Tahun Dengan Bakar Ikan Laut Meski Harga Sebagian Ikan Laut Naik Tidak Menyurutkan Para Warga Untuk Membelinya Sementara Jumlah Pembelian Ayam Meski Malam Pergantian Tahun Baru 2023 Ke 2024 Jatuh Pada Hari Minggu Namun Sejak Sabtu Sore Pelanggan Ikan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara Sudah Mulai Diserbu Warga Warga Sengaja Membeli Ikan Laut Di Pelanggan Ikan Muara Angke Pada Hari Sabtu Lantaran Takut Jika Datang Membeli Pada Hari Minggu Tempat Pelelangan Ikan Ini Akan Lebih Penuh Oleh Warga Meski Harga Ikan Sudah Naik Namun Tidak Menyurutkan Warga Untuk Membeli Ikan Untuk Dibakar Di Malam Pergantian Tahun Baru Bersama Bersama Keluarga Sementara Di Jakarta Timur Sejumlah Warga Berdatangan Sili Berganti Untuk Membeli Ayam Potong Banyaknya Permintaan Pembelian Ayam Potong Membuat Pedagang Yang Biasanya Sudah Tutup Pada Siang Hari Namun Jelang Malam Tahun Baru Pedagang Buka Hingga Sore Omset Pedagang Mengalami Peningkatan Hingga 50% Lantaran Melonjaknya Jumlah Pembeli Dibandingkan Hari Normal Di Prediksi Jumlah Pembelian Akan Terus Melonjak Hingga Pergantian Tahun Meski Demikian Pembeli Tahun Ini Nampaknya Tak Seramai Tahun Lalu Lantaran Beberapa Warga Lainya Sudah Berlibur Keluar Kota Tim Liputan I News Melaporkan Popirsa Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Bahut Arsyad Rashid Mengajak Tim Pemenangan Untuk turun ke Masyarakat Dengan jemput bola Untuk merebut Hati Masyarakat Hal tersebut Ditegaskan Dalam rapat Pemantapan Strategi Kampanye Di acara 45 hari Menuju Kemenangan Ganjar Mahfud MD Tim Pemenangan Nasional Atau TPN Ganjar Mahfud Mengelar Rapat Pemantapan Strategi Kampanye Di acara 45 hari Menuju Kemenangan Ganjar Mahfud Di Jakarta Teater Jakarta Pusat Turut hadir Dalam acara Tersebut Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Nomor Uru 3 Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Ketua Umum Partai Koalisi Dan Para Petinggi Tim Pemenangan Nasional Dalam Kesempatan Tersebut Ketua Umum TPN Arsyad Rashid Mengungkapkan Sejauh Sejauh Capres Capres Jawa Pres Ganjar Pranowo Dan Mahfud Terus Melakukan Pergerakan Turun Ke Masyarakat Untuk Melakukan Kampanye Hingga 178 Lokasi Arsyad Juga Mengajak Tim Pemenangan Hingga Relawan Untuk Melakukan Kampanye Ke Masyarakat Dengan Sistem Jeput Bola Untuk Menyampaikan Program Yang Dibiliki Capres Ganjar Pranowo Dan Jawa Pres Mahfud Mungkin Ibu Bapak Bertanya Kenapa Kita Berkumpul Sekarang Ketika Orang Lain Berlibur Akhir Tahun Dengan Santai Jawabannya Karena Tidak Ada Waktu Untuk Kita Bersantai Setuju Waktu Tersisa Untuk Berjuang Dalam Misi Yang Begitu Penting Ini Hanya Tinggal 45 Hari Lagi Ini Masa Yang Krusial Sangat Krusial Untuk Kita Semua Karena Itu Kita Perlu Mantapkan Langkah Pemenangan Mas Ganjar Dan Prof Mahfud Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Bisa Kita Menang Bisa Arsyad juga Mengajak Seluruh Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Untuk Merebut Hati Masyarakat Untuk Kemenangan Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2024 Mendata Dari Jakartarian Rahman Ainyus Laporki Pemilu Pemirsa Partai Perindo Menggelar Bazar Beras Murah Dan Pengobatan Gratis Di Kompleks Banjar Ujaya Lapangan Tembak Kota Tanggerang Bantan Selain Sosialisasi Di masa Kampanye Kegiatan Ini Juga Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Masyarakat Dan Kesejahteraan Rakyat Kecil Ketua Umum Partai Perindo Haritan Sidubio Disambut Hangat Oleh Warga RT04 RW03 Kelurahan Cipetek Kota Tanggerang Saat Melakukan Peninjauan Bazar Sembako Murah Dan Pengobatan Gratis Dalam Kunjungannya Haritan Turut Berbincang Dengan Sejumlah Warga Serta Memastikan Program Yang Pro Rakyat Ini Berjalan Dengan Baik Sebagai Partai Yang Peduli Terhadap Rakyat Kecil Partai Perindo Menempatkan Aspek Kesehatan Menjadi Hal Penting Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Alhamdulillah Senang Terbantu Juga Dengan Adanya Bajar Ini Bajar Murah Pengobatan Gratis Ada Lapangan Pekerjaan Ya Biar Sukses Pokoknya Lebih Maju Lagi Sangat Antusias Semoga Kedepannya Perindo Lebih Maju Lagi Lebih Peduli Dengan Rakyat Lagi Partai Perindo Akan Melaksanakan Bazar Sembako Murah Secara Masif Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan Haritan Memastikan Semua Kader Partai Perindo Akan Turun Kelapangan Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Masyarakat Jadi Kita Sudah Putuskan Akan Bergerak Di Banyak Titik Ada Berapa Ratus 300-400 Titik Mungkin Basar Ini Bisa 500 Titik Kemudian Kalau Kesehatan Gratis Ini Mungkin Bisa Lebih Besar Lagi Timnya Sudah Disiapkan Dalam Kesempatan Yang Sama Haritan Turut Mengunjungi Posko Pemenangan Haritan Sudibyo Dan Paslon Ganjar Mafut Untuk Menyerukan Pembangunan Bangsa Yang Digagas Paslon Nomor Urut Tiga Dari Tangerang Banten Sra Ambarita Fakir Satrio Ainews Melaporkan Pemirsa Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika BMKG Merilis Perikatan Dini Cuaca Ekstrim Di malam Pergantian Tahun Minggu 31 Desember 2023 Sebanyak 29 Wilayah Di tanah Air Berpotensi Hujan Lebat Yang Dapat Disertai Kilat Petir Dan Angin Kencang Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika BMKG Menyebut Daerah Konvergensi Terpantau Memanjang Dari Selat Malaka Hingga Perairan Barat Sumatra Utara Dari Semenanjung Malaysia Hingga Perairan Barat Sumatra Barat Dari Jambi Hingga Perairan Barat Bengkulu Dari Kalimantan Tengah Hingga Laut Jawa Selain Itu Dari Samudera India Selatan Jawa Tengah Hingga Barat Dayat Banten Dari Kalimantan Utara Hingga Kalimantan Timur Dan Dari Papua Bagian Selatan Hingga Laut Arafura Sedangkan Daerah Konfluensi Dari Hingga Hingga yang dapat disertai kilat atau petir hingga angin kencang seperti di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, ke Pulauan Bangka Blitung hingga Lampung. Sementara di Pulau Jawa mulai dari Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, serta Nusa Tenggara. Potensi hujan juga terjadi di Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Tim Liputan AINews melaporkan. Wawirsa ini merupakan peringatan bagi para orang tua untuk terus mengawasi buah hati Anda saat berwisata. Puluhan bocah terpisah dari orang tuanya saat menikmati liburan di pantai Pangendaran Jawa Barat. Para korban kebanyakan tersesat saat asik berenang atau bermain air di pantai. Selama libur Natal dan Tahun Baru, sedikitnya 35 bocah dilaporkan terpisah dari orang tuanya saat menikmati liburan di pantai Pangendaran Jawa Barat. Anak-anak ini tersesat saat asik berenang dan bermain di pantai barat Pangendaran. Bocah-bocah ditemukan wisatawan lain karena menangis sambil mencari orang tuanya. Seperti juga yang dialami bintang bocah 8 tahun asal Garut yang terlepas dari pengawasan orang tuanya saat asik berenang di pantai Barat Pangendaran. Orang tua si Bocah mengatakan saat berenang bersama saudaranya, korban sempat ditinggal untuk membeli makanan. Beruntung bocah-bocah yang sempat terpisah ini bisa dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah petugas melakukan pengumuman melalui penggeras suara. Petugas pun menghimbau para orang tua untuk selalu waspada dan tidak lengah mengawasi anak-anak saat berwisata. Dari Pangendaran Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Aiyus, melaporkan. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya dalam memajukan industri pariwisata sebagai penyumbang PDB terbesar dan juga bagian dari shifting PDB dari tambang ke pariwisata. Salah satunya dengan menyusun Indonesia Tourism Fund atau ITF untuk menggelar event berkelas internasional di lima destinasi pariwisata super prioritas. Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Pengembangan Lima Destinasi Super Prioritas Semester 2 Tahun 2023 digelar di Golomori Convention Center Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Rakornas dihadiri Menparekrab Sandiaga Uno dan Wamen Parekrab Angela Tanu Sudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif. Pariwisata akan menjadi sektor penyumbang PDB terbesar bagi negara menjadi bahasan dalam Rakornas. Langkah-langkah strategis akan dilakukan diantaranya adalah menyusun Indonesia Tourism Fund atau ITF untuk menggelar event-event berkelas dunia di lima DPSP. Pertama adalah peningkatan konektivitas dengan fokus di 13 airport yang akan menjadi hub untuk peningkatan jumlah wisatawan termasuk Komodo International Airport yang dilakukan Bajo. Beliau mempunyai visi cita-cita bahwa yang namanya para wisata itu harus terus tumbuh untuk menyeimbangi daripada tentu ketergantungan kita untuk pemasukan dari pertambangan. Pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan menjadi lokomotif dan menggantikan ekonomi ekstraktif seperti pertambangan di mana targetnya mencapai di atas 10 hingga 12 persen pada 2030 hingga 2045 seiring dengan perubahan transformasi dari ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Dari Manggarai Barat, NTT, Gekio Piana, Ainyus melaporkan. Pemirsa, jelang malam puncak tahun baru 2024 situasi di kawasan Gadok menuju puncak terpantau padat. Untuk mengantisipasi kemacetan semakin panjang Polaris Bogor pun menerapkan ganjil genap. Berikut laporan Ayu Pratiwi dari kawasan Gadok Puncak Bogor. Pemirsa, volume kendaraan di Simpang Gadok terus mengalami peningkatan meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak terjadi ketersendatan ataupun antrian kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 2 tentu hal ini berbeda jika dibandingkan dengan situasi arus lalu lintas pada sore hari yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Sejumlah persiapan rekayasa lalu lintas sudah dipersiapkan oleh Polaris Bogor diantaranya One Way dan juga Ganjil Genap. Ganjil Genap ini memang sudah diberlakukan sejak tanggal 29 Desember 2023 dan akan tetap diberlakukan hingga tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Sementara untuk One Way ini bersifat situasional baru akan dilakukan ketika nantinya volume kendaraan terus mengalami peningkatan hingga mengakibatkan stag di jalan. Selain itu juga dihimbau kepada seluruh pengemudi untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu ralu lintas. Pemirsa, musim liburan akhir tahun ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati area GWK Culture Park di Desa Ungesan, Kuta Selatan, Badung, Bali Sabtu kemarin. Sementara di Lampung, pemandian Way Tebing Cepa juga dipenuhi pengunjung terutama warga lokal. Ribuan wisatawan yang didominasi wisatawan domestik dari berbagai daerah memadati area GWK Cultural Park di Desa Ungesan, Kuta Selatan, Badung, Bali Sabtu kemarin. Mendekati pergantian tahun, jumlah pengunjung di GWK terus mengalami peningkatan mencapai 8.000 hingga 10.000 orang per hari dari yang biasanya 5.000 orang per hari. Peningkatan jumlah pengunjung bahkan sudah terlihat sejak 20 Desember 2023 lalu. Salah satunya karena beragam acara hiburan yang ditawarkan di sini. Seperti wahana tur baru bagi wisatawan di lantai 9 dan lantai 23 kawasan pedestal. Di wahana ini, wisatawan mendapat pengalaman baru dengan melihat langsung kerengka patung setinggi 121 meter sekaligus menyaksikan informasi terkait sejarah patung GWK yang dikemas secara digital. Sementara di Lampung Selatan, wisata pemandian Wai, Tebing, Cepa atau WTC di Desa Taman Baru, Kejambatan Penengahan semakin ramai dikunjungi warga. Tempat ini menjadi salah satu obyek wisata favorit bagi masyarakat sekitar karena murah dan sangat cocok untuk wisata keluarga. Pada umumnya, pengunjung adalah warga lokal. Mereka datang beramai-ramai untuk mandi atau sekedar menikmati kesejukan air yang mengalir 24 jam dari mata air gunung Raja Basar. Selama musim liburan, jumlah kunjungan di Wai, Tebing, Cepa atau WTC meningkat tiga kali lipat. Tempat ini sengaja dipuat untuk solusi berwisata murah dan untuk semua kalangan. Tarif masuknya hanya Rp5.000 sedangkan biaya parkir Rp5.000 hingga Rp10.000 per kendaraan. Tim Lipetan ANYUS melaporkan. Pemirsa mengisi waktu libur sekolah dan libur tahun baru. Banyak cara yang bisa dilakukan selain berpergian keluar rumah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang bocah mengisi waktu libur dengan membuat hasil karya berupa hiasan manik-manik dan dapat menghasilkan cuan jutaan rupiah. Seperti apa? Berikut liputannya. Ya, mengisi libur sekolah dan libur akhir tahun banyak cara yang bisa dimanfaatkan untuk berkreasi. Seperti halnya, salah satu bocah bernama Imara Zuhri mengisi waktu dengan melakukan kegiatan positif dan menghasilkan cuan. Dan inilah manik-manik hasil karya Imara. Selama libur sekolah, Imara menghabiskan waktu dengan membuat cincin, gelang, tasbih dengan bahan dasar manik-manik dan senar putih. Dan dalam sehari, Imara mampu membuat sekitar 10 buah manik-manik cantik. Satu buah manik-manik dihargai mulai Rp4.000 hingga Rp5.000 untuk gelang, sementara cincin dihargai mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.000 Alhasil, karya buatan tangan terampilnya menjadi incaran warga hingga teman-temannya setelah hasil karyanya diposting di sejumlah akun media sosial dan dipasarkan dari mulut ke mulut. Tidak tanggung-tanggung, dari hasil postingan hasil karya ini, dirinya bisa memperoleh pesanan dengan cuan mencapai jutaan rupiah. Dua cincin, gelang, tasbih untuk mengisi waktu libur. Sehari bisa bikin sampai berapa manik-manik? Sepuluh, bisa. Terus ini dijual atau gimana? Dijual. Dijual kemana? Ke teman-teman. Ada kesulitan enggak saat buat kayak gini? Kadang ada. Yang awalnya itu mencoba-coba untuk mengisi waktu hiburannya. Yang kita kan belum kesempatan untuk berwisata atau jalan-jalan, maka saya elahkan perhatiannya untuk berkarya, untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Saya kasih sarana sesuai dengan minat dan bakatnya, ternyata dikembangkan dan dia tetap bikin apa ini? Gelang, jin-jin, penutupan, pasbih, halaman-halaman itu. Gimana pemirsa? Tentu bisa menjadi inspirasi kita semua, bukan? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews melaporkan. Tampak pirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabri Nasi, Lapamin Undur Tiri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.